Intro Halo semua, balik lagi di UMKM Talks Kali ini saya bersama Bapak Rujianto Selaku mentor dari pelatihan UMKM di SML UMKM Center Halo Pak Rujie, selamat sore Selamat sore Kita ada di Qubik nih Pak sekarang Pak Adem ya Pak ya Suasananya adem sedikit mendung Iya betul, tadi juga habis hujan sedikit ya Pak ya Bapak kan selaku mentor di program pelatihan UMKM di SML UMKM Center nih Pak Kira-kira apa sih Pak yang menjadi dasar Bapak ini ingin ngebantu para pelaku UMKM untuk bisa berkembang Oke, ceritanya sih sebetulnya agak panjang Cuma karena ini podcast singkat ya kita singkat aja Kenapa? Apa-apa dipanjang-panjangin juga Pak? Sebetulnya dari sisi kita bicara tentang UMKM Sebetulnya kan saya sudah aktif di UMKM itu boleh dikatakan di 10 tahun terakhir gitu kan 10 tahun terakhir? Berarti dari tahun 2012 mungkin ya Pak ya? Ya sekitar 2010-2011 gitu sudah aktif di situ Nah yang menarik itu sebetulnya kiprah UMKM itu saat ini kan boleh dikatakan sebagai satu gerakan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di negara kita Nah justru karena itu makanya saya lebih banyak terlibat dan ingin membantu supaya teman-teman UMKM itu bisa lebih bersaing Lebih mempunyai brand yang kuat Nah salah satunya dengan saya aktif di bidang-bidang yang terkait dengan mentoring untuk UMKM Mentornya untuk UMKM oke Pak Kan sekarang nih Pak dari Bapak mulai tahun 2010 sampai sekarang nih udah 2022 Kira-kira tuh pergerakannya tuh apa aja sih Pak yang membuat beda dari tahun awal Bapak masuk di dunia UMKM sampai sekarang ini? Oke yang paling jelas sebetulnya kita lihat akhir-akhir ini sebetulnya ketika kita bicara tentang Pergerakan UMKM itu salah satunya karena momentum Momentum Kita melihat saat ini misalnya di momentum yang orang bicara tentang pandemi ini ya Betul-betul Ini kan kita banyak belajar Dari yang mulai kita berkenalan dengan yang namanya digital marketing dan sebagainya Itu justru mulai menguatu ketika kita justru di pandemi ini Di masa pandemi ya betul-betul Dulu di awal-awal oke lah kita bicara 10 tahun yang lalu mungkin 15 tahun yang lalu UMKM itu sudah ada Tapi ketika kita berbicara semakin dekat dengan masa-masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini Hal-hal terkait dengan perilaku UMKM untuk mengenal lebih banyak terkait dengan digital marketing itu jauh lebih marah di akhir-akhir ini Terus juga pola konsumen dari masyarakat itu kan berubah juga ya Pak ya Dari yang semisal mereka biasanya beli langsung sekarang jadi lebih ke online ya Pak ya 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 dan itu salah satunya memang karena dipengaruhi karena perubahan perilaku konsumen ya jadi kebiasaan ketika mungkin di awal-awal tahun 2010 gitu orang belajar online itu walaupun sudah ada platform-platformnya tapi orang kan belum terbiasa gitu ya Tapi ketika situasi saat ini di 2 tahun terakhir itu orang mungkin pergerakan tidak bebas tidak boleh kemana-mana sehingga mau tidak mau perilaku konsumen itu akhirnya berubah Yang tadinya tidak mau berkenalan dengan yang namanya beli online ya sekarang sudah jadi terbiasa gitu kan Kita mau beli makanan saja beli online kita mau ke warung saja mungkin karena sesuatu hal ya mendingan beli online seperti itu Nah kan itu kan ada perubahan dimana dari yang biasanya kita menjual itu secara langsung bertemu tetap muka sama konsumen ya Pak ya Dan sekarang emang benar-benar harus mau nggak mau ya Pak ya para pelaku UMKM itu mengubah konsep penjualan mereka dari yang misalkan langsung menjadi lebih digital ya Pak ya Nah itu dari yang Bapak melakukan pendampingan selama hampir 10 tahun itu kendalanya ada nggak Pak bagi para pelaku UMKM itu Pak? Nah ini yang menarik sebetulnya ketika pola kita berbicara tentang semuanya serba digital yang jadi masalah itu sebetulnya kan terkait dengan masyarakat pelakunya Ya baik itu penjual maupun pembeli gitu ya karena problem ini kan tidak hanya sekedar problem menjadi milik pelaku UMKM tapi juga sebagai perilaku dari pembelinya juga Ya betul Dan saat ini karena semuanya dituntut harus berubah semuanya orang bicara tentang digital nah problem yang paling utama itu memang bagaimana membuat kita mengenalkan literasi terkait dengan hal-hal digital itu ya Tidak hanya ke pembeli tapi juga UMKM sebagai pelaku bisnis di bidang usaha kecil ini Ya 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 Pengetahuan tentang digital itu pasti tidak mudah langsung bisa terserap Betul Ya karena faktor umur ada faktor pengetahuan faktor yang lain-lain itu sehingga merasa bahwa Hal-hal terkait digital itu menjadi sesuatu yang masih asing gitu Betul Memang kadang ada yang bilang kalau kita beralih ke digital emang ada yang bilang ah sederhana tapi ada juga yang bilang itu terlalu kompleks ya Pak ya bagi kalangan tertentu ya Pak ya 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 Nah terus nih Pak kan emang sekarang ini kan kita di zaman di masa-masa pandemi ini Tambah banyak ya Pak ya para pelaku UMKM ya Pak ya Secara statistik ya ini pelaku UMKM itu dari data kurang lebih dua tahun ya mungkin sekitar dua tahun terakhir itu memang pertumbuhannya sangat Sangat pesat gitu ya kalau kita bicara tentang jumlah bisa jadi sekarang ini lebih dari 60 juta untuk pelaku UMKM dari berbagai level gitu kan Artinya semakin banyak orang yang tertarik untuk menerjuni dunia kewirausahaan ini kan sebabnya banyak salah satunya mungkin di masa pandemi ini ada yang karena untuk membantu keluarga Ada yang karena survive karena bisa jadi karena kebetulan tempat bekerjanya tutup dan sebagainya sehingga tiba-tiba banyak orang yang pengen menjadi seorang wirausahawan Betul 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 Nah kita balik lagi nih Pak ke tentang digital nih Pak pemasaran secara digital kira-kira Bapak nih kan sebagai mentor juga ya Pak ya Setelah udah hampir 12 tahun bisa gak deh Pak dikasih tahun tips matriknya gitu Pak untuk kita para pelaku usaha para pelaku UMKM bisa ikut juga terjun di dunia digital marketing Iya iya sebetulnya kalau dari sisi semangat saat ini kan semua UMKM kayaknya sudah semuanya terjun Betul 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 ya salah satunya misalkan teman-teman UMKM pastilah punya namanya sosial media gitu kan punya Facebook lah punya Instagram punya apa kerjasama-kerjasama mungkin dengan e-commerce dan dan sebagainya artinya sebetulnya itu kan mereka sudah terlibat di situ hanya Bagaimana kita bisa memanfaatkan platform-platform digital itu untuk membantu penjualan mereka semakin semakin kuat Nah iya betul-betul ini yang problemnya kan di situ betul-betul jadi orang menggunakan Instagram tapi ya hanya sekedar punya aja Iya bener terus orang sekarang aktif di tiktok misalnya gitu ya hanya sekedar ren punya tiktok dan sebagainya tapi hubungannya dengan penjualan Apakah itu ada atau tidak nah itu kan yang perlu-perlu banyak harus disempurnakan lagi bener banget bener banget terus juga sekarang platform-platform digital gitu Emang rata-rata mereka tuh emang bener-bener menyediakan tempat buat nggak sekedar sekarang cuma sekedar sharing-sharing tentang media foto-foto video Iya juga udah mulai masuk ke dalam penjualan iklan gitu ya Pak ya Iya iya dan ini semua pasti karena perkembangan perilaku konsumen juga ya bahwa sehingga sekarang ini banyak platform-platform digital yang kita mengenal tidak hanya sekedar Kalau dulu kan orang mengenal digital itu hanya sebagai tempat untuk narsis gitu ya Mungkin Karel waktu itu pengen punya temen wah punya IG punya Facebook Dulu saya pertama Facebook Pak seperti itu kan Atau jaman SD Nah punya Facebook sekarang justru platform-platform itu yang digunakan untuk lebih banyak membantu para pelaku UMKM itu untuk lebih menawarkan jualannya Betul Seperti itu kalau kita pandai memanfaatkan media-media itu Iya 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 Oke boleh nggak nih Pak mungkin dikasih tahu gimana sih caranya kita lebih bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di digital itu untuk penjualan kita Pak Oke yang paling penting sih sebetulnya kita boleh punya semua media sosial gitu ya Karel mungkin punya Facebook punya IG punya lain punya WA punya tiktok dan sebagainya Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa masing-masing platform digital itu juga punya konsumen Betul Punya pasar gitu ya Betul Terus Facebook itu pasti lebih cocok untuk usia yang lebih dewasa atau mungkin lebih bapak-bapak lebih ibu-ibu yang tua-tua gitu ya Nah sekarang ada lagi yang misalkan menggunakan tiktok nih apakah dengan tiktok itu itu cocok untuk semuanya atau hanya cocok untuk kita hanya sekedar iseng-iseng doang Iya betul Nah ini yang kita harus pelajari itu jadi jangan sampai nanti produk kita itu ternyata tidak cocok dengan media yang kita gunakan Oke 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 Seperti itu yang paling penting jadi kita harus tahu dulu pasar kita siapa Pasar kita siapa Yang apa yang kita jual ya Pak ya terus kita harus bisa tahu nih pasar di Instagram penggunanya tuh usernya tuh lebih banyak dimana ya Pak ya usianya mungkin ya Pak ya Iya Oke oke Nah terkait hal itu Pak mungkin bapak punya strategi gitu Pak gimana sih cara memasarkan produk kita lewat mungkin lewat Instagram atau lewat Facebook Nah supaya emang bener-bener target kita tuh pas gitu Pak sama konsumen kita Nah kalau strategi sih sebetulnya masing-masing produk tuh pasti punya karakter sendiri-sendiri ya Kita tidak bisa Tidak bisa menjeneralisir bahwa satu strategi itu bisa dipakai oleh semua brand oleh semua produk Tapi paling tidak Kita sebagai apa Kita sebagai apa pelaku UMKM kita yang pertama pasti harus sadar bahwa sebetulnya pasar kita itu siapa Ya ya kalau kita sudah tahu nih oh produk saya itu sasarannya adalah remaja Iya Artinya kita harus belajar dulu nih bahwa remaja itu bagaimana perilaku mereka ketika menggunakan sosial media Apakah dia aktif di Instagram atau dia aktif di produk-produk terkait dengan lain misalnya seperti itu Nah kita coba gunakan itu Iya Terus yang kedua masing-masing media itu juga punya karakter terkait dengan bagaimana kita mengeluarkan kontennya Oh ya Ya ataukah kita jualannya langsung direct itu kita menawarkan produknya secara langsung nih belilah saya misalkan seperti itu Atau dengan kita bercerita ada yang membuat konten seperti Kak Storytelling Storytelling ya Kita bertutur gitu ya Betul betul Kita hanya sekedar menawarkan produk secara langsung Nah ya Strategi-strategi ini sepertinya yang harus banyak dipelajari Betul 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 Dan itu tidak statis Karena masing-masing itu selalu punya dan punya gaya dan waktunya pun harus tepat Iya betul Dari yang saya pelajari juga nih Pak Kalau di penjualan itu tuh kita ada yang namanya hard selling dan soft selling Iya Kalau dari hard selling itu kan biasanya emang dia tuh bener-bener langsung kayak nodong gitu Nih saya punya produk ini Nah anda bisa beli langsung Iya Kecuali kalau yang soft selling itu juga soft selling tuh banyak keunggulannya karena yang pertama dia promosinya jangka panjang Iya Iya kan Terus yang kedua itu dia nggak langsung serta-merta kayak Ayo langsung dong beli produk gua gitu kan Tapi dia bisa ngasih kayak Ada sampel gratis ya kan Pak ya Iya Terus promosi-promosi yang lain nah itu ada nggak sih Pak trik-triknya Pak Nah Betul tadi yang seperti yang dikatakan oleh Mas Karel Jadi sekarang ini ada istilahnya orang Yang hard selling itu yang orang jualan ya kayak kita jualan di Tanah Abang atau di Mangga Dua gitu ya Betul Kita jualan baju ya ini ada baju silahkan dibeli harganya sekian selesai gitu kan Betul Tolong kayak tadi yang Mas Karel bilang Benar 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 Jadi jangan sampai nanti yang testimoni itu justru pemilik brandnya Ya kan Ya mana orang percaya gitu loh Benar 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 Waktu testimoni dan sebagainya Tapi harus hati-hati karena itu juga punya сделать gitu ya Jangan sampai testimoni itu juga terkesan jadi kayak dibuat-buat gitu kan Ah iya betul banget Mungkin Benar Temen yang aktif di YouTube dan sebagainya itu kan sering tuh Iya Menyebutkan produk-produk terk antimoto karena dia di ad שנ sebagainya Nah itu kan pasti juga Nah konsumen akan berpikir sebetulnya ini bertestimoni itu karena dibayar atau karena murni karena secara natural menggunakan itu. Tapi kalau menurut saya juga kalau ada produk terus emang dia benar-benar di endorse sama influencer itu emang bagus sih bagus. Tapi menurut saya ya buat naikin tingkat kepercayaan konsumen itu susah. Lebih baik mereka tuh benar-benar ngasih testimoni yang murni gitu ya Pak ya. Kan juga sekarang di marketplace-marketplace kan juga banyak ya Pak ya. Maksudnya banyak emang disediakan khusus gitu loh. Kalau habis beli kita, apa namanya testimoni barangnya gimana ngasih rating ya Pak ya. Makanya kan era sekarang ini salah satu yang menarik itu kadang-kadang orang membeli itu bukan karena pengalaman kita. Tapi karena kita melihat ada pengalaman orang lain gitu kan bahkan kalau beberapa produk baru itu kita butuh nih pembandingnya. Iya. Oh apakah disini ratingnya baik karena orang banyak memberi ulasan yang baik atau sebaliknya. Betul. Karena era sekarang ini tidak bisa kayak zaman dulu yang orang ketika membeli itu ya dengan cara menyoba langsung. Iya. Sekarang orang butuh nih testimoni dari orang-orang. Wah produk A ternyata ratingnya bagus karena bahasnya testimoni bagus ya. Iya. Biaranya orang akan tertarik untuk ke arah situ. Betul. 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 Oke. Ini Pak terkait dengan kita kalau ngebuat materi soft selling ya Pak ya. Iya. Nah ada tips-tipsnya gak nih Pak? Kan kita kan kalau di Instagram tuh emang harus ada media yang kita keluarkan buat diketahui sama calon konsumen kita. Iya. Nah itu kan salah satunya tadi konten ya Pak ya. Iya. Nah. Cara kita ngebuat konten yang baik dan benar tuh gimana Pak? Konten yang baik dan benar. Iya. Ya sebetulnya secara patoan kita tidak ada. Tapi yang paling penting itu ketika kita berbicara sebuah produk yang paling benar adalah ya konten itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi produk kita. Iya. Tapi yang paling menarik karena kita bagaimanapun kan juga harus menjual dengan cara yang kreatif, cara yang menarik. Terus kemudian di situ konsumen itu harus bisa diakinkan bahwa apa yang kita tampilkan itu adalah bagian dari keugulan produk kita. Karena banyak sebetulnya UMKM itu yang tidak tahu dengan keugulan produk mereka sendiri. Betul Pak. Iya kan? Kalau sekarang contohnya aja misalkan di sekitar Hubix ini aja kan banyak sekali produk-produk. Betul. Ayam goreng banyak, kopi banyak. Tapi masing-masing produk itu pasti punya keugulan masing-masing. Punya keunggulan dan keunikan masing-masing. Betul. Jadi produk A punya karakter seperti ini, produk B punya karakter seperti ini. Nah, di situlah kita harus bisa mengeluarkan keunggulan-keunggulan itu yang kita bisa gambarkan sebagai sebuah konten. Oke, oke. Itu makanya kalau kita melihat dari beberapa brand-brand yang sudah besar gitu ya, kadang-kadang mereka kan konsisten banget gitu. Betul Pak, mereka menunjukkan misalkan produk A, kekuatannya itu tidak hanya sekedar dirasa enak. Kalau kita ngomong makanan, pasti semua akan bilang enak. Betul. Tapi, apa sih karakter yang lain atau keunggulan yang lain? Oh, mungkin di situ orang makan karena tempatnya nyaman. Ada yang mungkin orang datang ke situ bukan karena makanannya, tapi karena suasananya bagus, nyaman, terus apa di situ dia tidak merasa terganggu untuk meeting dan sebagainya. Itu mungkin bisa itu yang ditonjolkan. Tapi ada juga yang orang menonjolkannya, ini produk saya, ini adalah produk dengan bahan-bahan yang contohnya aja yang sekarang lagi marah, misalkan sangat healthy gitu ya. Ya, misalkan dia di situ menggunakan bahan-bahan yang alami, natural, tidak mengandung bahan-bahan kimia. Yang mengandung banyak-banyak itu ya Pak? Ya kan, bahan kimia itu bisa ditonjolkan juga. Jadi, masing-masing konten itu harus disesuaikan dengan karakter produknya. Benar-benar, benar, benar, benar. Gitu. Oke, terus juga sekarang kan banyak ya Pak ya, kalau di bagian kuliner, emang sekarang kan di masa pandemi ya Pak ya, di masa pandemi orang harus banyak-banyak sehat. Iya, iya. Tentunya harus banyak konsumsi makanan sehat. Sekarang juga banyak makanan-makanan yang emang diproduksi non-MSG. Dan itu juga cukup menarik sebenarnya ya Pak ya. Iya. Sebagai salah satu daya tarik dari produk itu sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi, yang paling penting itu kita harus tahu kok gulan produk kita itu apa. Jadi, kalau kita menjual produk yang sama, ya kita akan sama seperti produk-produk yang lain akhirnya. Nah, jadi paling nanti bersaingnya hanya dari sisi harga aja, yang satu lebih murah daripada yang lain. Benar, benar, benar. Mungkin Mas Karel sering menemukan ada satu produk secara kualitas mungkin sama, tapi kenapa yang satu bisa menjual dengan harga lebih mahal daripada yang lain. Dan orang tidak pernah komplain kan. Iya, betul. Kalau misalkan Mas Karel suka kopi misalkan, Mas Karel datang ke satu tempat, kedai kopi, disitu mungkin satu cangkir kopi aja bisa Rp40.000, bahkan bisa Rp50.000. Betul. Itu Mas Karel nggak pernah komplain kok ini kopinya mahal gitu ya. Sementara mungkin Mas Karel suatu saat datang ke kedai kopi yang lain gitu ya, diberi harga misalkan Rp20.000 aja bilang, kopi kayak gini kok Rp20.000 sih gitu. Itu artinya, masing-masing brand itu punya yang namanya value, punya keugulan, punya nilai dibanding produk-produk yang lain. Nah, itu yang harus ditonjolkan, harus dikomunikasikan. Benar, benar, benar. Seperti itu. Nah, terus juga nih Pak, zaman sekarang nih orang banyak yang ikut-ikutan buat testimoni, segala macem. Nah, salah satunya tuh yang saya lihat ya, kalau yang saya rasakan juga dari pengalaman saya beli tuh sekarang banyak banget produk-produk kita. Dia emang benar-benar nggak nonjolin hanya dari sisi rasa atau kualitas, tapi dari packaging juga nih Pak. Nah, ini UKM tuh juga sangat-sangat menarik lagi, karena bagaimanapun banyak, tidak hanya kuliner ya, banyak sekarang produk craft, produk fashion, itu yang sebetulnya ditampilkan itu jadi menarik itu karena ada packagingnya. Benar, ya kan, bahkan kalau mungkin Mas Karel pernah ngalamin beli sesuatu, itu kadang-kadang tertarik karena packagingnya. Benar, Pak. Bukan karena isinya. Benar, ya kan. Karena ada yang ngejual dia emang isinya tuh kayak cuman sepatu doang, tapi di dalam packagingnya itu dia ada kayak buku pengantarnya, tentang sejarah pembuatan sepatunya itu, terus dari ownernya juga. Nah, itu yang bisa buat kita terkesan ya, Pak ya, beli gitu ya, Pak. Iya, iya, justru. Itu kembali lagi ke masalah tadi, bagaimana kita bisa menceritakan keunggulan produk kita itu, salah satu medianya adalah kemasan. Benar. Artinya kalau dulu orang membeli, itu kemasannya itu fungsinya hanya sebagai bungkus. Tapi kalau sekarang kemasan itu fungsinya sebagai media komunikasi, gitu ya. Bagaimana ketika suatu saat Mas Karel melihat kemasannya saja, langsung orang bisa membayangkan nih, oh kayaknya keren nih produk yang ada di dalamnya. Betul banget. Nah, diharapkan kemasan UMKM tuh bisa seperti itu. Ya, syukur-syukur kemasannya bagus, produknya juga bagus, gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Iya, benar, benar, benar. Oke nih, Pak. Terakhir nih, Pak. Boleh nggak nih, Pak? Dekasih semangat, terus juga mungkin saran kepada para pelaku UMKM sekarang yang benar-benar lagi berusaha, dan gimana sih caranya buat lebih bisa bersaing di dalam dunia digital. Oke. Yang paling penting sih, kalau semangat sepertinya UKM tuh dari dulu paling semangat. Iya kan? Jadi dari zaman dulu kita bicara tahun 98 ketika mungkin ada krisis, orang sebut krisis moneter gitu ya, itu UKM juga paling survive. Sekarang ketika kita bicara tentang masa pandemi nih, yang sudah berjalan dua tahunan lebih ini, itu UKM juga sepertinya makin keren-keren gitu ya. Artinya sebetulnya dari sisi semangat ya sudah bagus. Sudah bagus. Hanya dari sisi yang paling penting itu adalah bagaimana UKM itu terus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Ada saat ini dan depannya ya, Pak ya? Jadi ketika kita sekarang ini bicara tentang digital, ya ayo mau tidak mau ya kita harus belajar gitu kan. Betul. Nah, suatu saat mungkin kalau dulu orang bicara tentang industri 4.0 gitu ya, bahkan sekarang sudah mulai bergerak ke alah yang lebih jauh lagi. Benar, benar. Kita sekarang ada orang menyebut metaverse lah, orang menyebut cryptocurrency dan sebagainya. Yang itu semua sebetulnya mau tidak mau kan kita harus pelajari. Jadi jangan sampai nanti kita itu hanya berhenti karena ya kita sudah capek gitu. Karena bagaimanapun zaman itu akan terus berkembang. Harus bisa dinamis, harus bisa sustainable ya, Pak ya? Satu, bisa terus lebur dan terus belajar sesuai dengan zamannya. Dan yang pasti ya kita tetap punya semangat untuk berwirausaha. Betul. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti berusaha baru seminggu sudah patah semangat karena mungkin nggak laku gitu ya. Mungkin bisa setahun, dua tahun, atau mungkin bahkan usaha itu nanti sampai diwariskan, ya harus seperti itu. Kira-kira pesan saya sih seperti itu aja. Terus kayaknya ada satu lagi nih, Pak, yang menurut saya harus benar-benar jadi pegangan kuat mereka, konsisten. Iya. Benar kan, Pak ya? Iya kan. Konsisten itu kan salah satu yang tadi dari ketika kita bisa beradaptasi dengan zaman. Artinya konsistensi itu kan dituntut-tuntut seperti itu gitu. Jangan sampai nanti, oh sekarang semangat, nanti ketika nanti minggu depan ada masalah sedikit, terus nanti sudah patah semangat dan sebagainya. Oke, oke, oke. Gitu. Benar banget. Nah, begitu semua teman-teman. Tips dari Pak Ruji, di dalam masa pandemi sekarang, para pelaku UMKM harus bisa go digital ya, Pak ya. Terus harus bisa konsisten dalam penjualannya. Harus bisa dinamis. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke. Terima kasih banyak Pak Ruji atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas Karel. Oke teman-teman semua, saya Karel dan Pak Ruji pamet undur diri. Balik lagi di UMKM Talks. Sampai jumpa lagi. Yo.